Dan katanya jumlah itu sama dengan 298 mililiter cyanida. Bagaimana itu bisa terjadi bahwa kalau itu ada, bagaimana itu bisa menjadi negatif di lambungnya? So how come could that be if that's really is that the result of the examination found negative in the stomach? Beberapa dari cyanida tersebut dapat terserap di dalam tubuh sehingga menyebabkan efek, menimbulkan efek pada yang bersangkutan. Tetapi masih tetap ada jumlah yang cukup yang tertinggal di lambung untuk dapat dideteksi. Berapa kira-kira jumlah yang mungkin tertinggal di stomach kalau itu masuk sekira-kira 298? How much cyanide could be left in the stomach in this case? I think it's very difficult to estimate because we don't know what really happened to each individual person. Sangat sulit untuk diperkirakan karena kita tidak tahu pasti apa yang sesungguhnya terjadi pada yang bersangkutan. But assuming that the stomach contains a bit of fluid. Tetapi kalau kita asumsikan bahwa di dalam lambung ada sedikit cairan. Ketika cyanida sebanyak 200 miligram itu terencarkan atau diencerkan di dalam lambung, maka konsentrasinya akan menjadi sekitar 2 ribu. Jadi sekalipun sebagian dari cyanida tersebut sudah diserap, oleh tubuh maka tetap bagaimanapun juga tetap masih ada konsentrasi cyanida dalam jumlah besar. Besar itu sampai di atas 0,2 atau 0,2? You mean how much when you say large content of cyanide? Range. How much? Could you mention the range? I expect to be about hundreds to thousands. Kisarannya antara ratusan hingga, sorry, hundreds? Two thousand. Antara ratusan hingga ribuan. And this has been illustrated in the two case report. Dan ini sudah diilustrasikan dalam dua laporan kasus. Kalau umpamanya tadi digatakan, asumsi juga ini ya, asumsi, bahwa tadi masuk tadi, kemudian dicencerkan dalam lambung, kemudian terserat dalam tubuh, apakah juga masih terlihat itu di dalam liver, hati? Let's say, if the cyanide, after the ingestion of the cyanide, the cyanide would get diluted in the stomach. And then the cyanide would go into the system. Will the cyanide be detected in the liver? I think definitely. Ya, sudah pasti. Dalam kasus ini, ditemukan enggak di dalam hati? In this case, has any cyanide been found on the liver? According to the toxicology result, no. Berdasarkan hasil toxicology, tidak. Sebentar, yang mulia kami, dari kami cukup. Oke. Ali, saya teruskan. Tadi, Ali mengatakan jiri-jiri orang kenaksianida itu merah-merah. Tolong dijelaskan lebih detail. You said earlier in your presentation that one of the symptoms of cyanide poisoning is bright red discoloration. Could you please explain or elaborate more on that? Alasan mengapa korban keracunan cyanida itu kulitnya berubah warnanya menjadi merah terang adalah karena cara cyanida bekerja. Cyanida akan menghambat enzim yang dikenal dengan nama cytokronum. Atau secara sederhananya dapat disekatakan It will stop the body And cyanida akan menghentikan tubuh From using oxygen Untuk menggunakan oksigen So all the blood The blood in the body Oleh karena itu, maka semua darah, seluruh darah yang ada di dalam tubuh Well, contain oxygen Mengandung oksigen As we know Sebagaimana kita ketahui Oxygenated blood Darah yang mengandung oksigen atau yang teroksigenasi Is bright red in color Berwarna merah terang And The blood that has Where oxygen has been taken away Dan darah Yang oksigennya sudah Diambil Will be more Dark or dusky red Akan berwarna merah gelap And because There is a lot of oxygenated blood In a person who died from cyanide toxicity Dan oleh karena Pada Orang yang keracunan cyanida itu Ada banyak sekali darah Yang teroksigenasi They appear Greater than usual Maka itu akan terlihat dari kulitnya Dimana kulit yang bersangkutan Akan berwarna lebih merah Dari biasanya Apakah tidak berwarna gelap Pipirnya ini Pipirnya ini Apakah tidak warnanya gelap Di taman What about the lips Wouldn't the lips Colors turn into Dark And blackish Color There is less tendency For this change to occur In a person who died from Cyanide poisoning Less tendency for this to change In a person who died from Cyanide poisoning Untuk orang yang meninggal Karena keracunan cyanida Tendensi seperti itu Sangat kurang Kurang ada tendensi seperti itu Untuk orang yang meninggal Karena keracunan cyanida Karena dikatakan Kehitaman kan Gelap dan kehitapan Pada warna pada bibir Itu tidak Kurang dapat ditendensikan Bahwa itu adalah Akibat dari keracunan cyanida Satu lagi ya Tadi ada yang tertinggal One more thing Something is left Is being left The picture Tadi saudara jelaskan Sol gambar ini Ini saudara jelaskan Bahwa Ada Fakuolasi sel basal Earlier you have explained About this picture You mentioned that This is a picture of Fakuolasi Of the basal cell Bisa saudara jelaskan kembali Karena saudara katakan Ini adalah salah satu Ciri atau tanda Dari seorang Meninggal di cyanida Tetapi saudara Tidak tebukan Di dalam Pemeriksaan Toxicologi yang ada Coba saudara jelaskan kembali Could you please Explain once again Because earlier You mentioned That facuolasi Is a sign Of cyanide poisoning Which you could not Found In the Report Okay Let me clarify Baiklah Ijinkan saya Untuk memberikan Klarifikasi This feature Gambar ini Has been seen In people who die From Cyanide toxicity Maaf Ciri-ciri ini Yang tadi disebut Yaitu Fakuolasi Itu telah Ditemukan Pada orang-orang Yang meninggal dunia Karena keracunan Cyanida Yang menunjukkan Adanya pengikisan Pada lapisan Lambung Dalam Laporan Patologi Sebetulnya Dilakukan Pemeriksaan Pemeriksaan Terhadap Lambung And Describe The histology Report Dan kemudian Diuraikan Laporan Histologinya He did not Describe Akan tetapi Dalam hal ini Tidak Diuraikan This feature Ciri-ciri 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 Seperti itu Tidak Diuraikan Tidak Dideskripsikan Jadi Kalau Begikian Dengan Tidak Diuraikan Atau Tidak Adanya Ciri-ciri Ini Di dalam Laporan Toksologi Apa Kesimpulan Sadara Dengan Adanya Tidak Laporan Ini Maaf Pertama-tama Ijinkan Saya mengoreksi Yang dimaksud Laporan Patologi Bukan Laporan Toksikologi Yang kedua Sebagai Yang telah Saya sebutkan Sebelumnya Anda Tidak Dapat Hanya Mengambil Satu Ciri Saja Anda Harus Melihatnya Secara Keseluruhan Kemudian Barulah Anda Bisa Mengambil Kesimpulan Dan Berdasarkan Hal Ini Sebagaimana Yang telah Saya sebutkan Dalam Slide Saya Korban Tidak Menunjukkan Adanya Ciri-ciri Keracunan Sianida Ciri-ciri Klinis Ciri-ciri Klinisnya Tidak Lah Kas Dan Analisis Toksikologi Tidak Menunjuk Adanya Keracunan Sianida Dan Dan Kalau Kita Melihat Keseluruhan Ciri-ciri Ini Maka Kesimpulan Saya Adalah Penyebab Kematian Tidak Dapat Dipastikan Dan Korban Tampak Tidak Meninggal Karena Keracunan Sianida Baik Terima kasih Cukup yang Mulia Thank you Silahkan Terima kasih Ya Kulia Saudara Ahli Sebelum Kami bertanya Perlu Kami ingatkan Atau Gini Mohon maaf Saya Pertegas Lagi Apakah Ahli Berkewarga Negara Australia Before I ask Questions I would like To confirm Whether Or not You are An Australian Citizen Yes Ya Ya Meskipun Begitu Perlu Kami Sampaikan Kami Beritahukan Kepada Ahli Ini Bahwa Ahli Tadi Sudah Disumpah Untuk Memberikan Keterangannya Dalam hukum Indonesia Ketika Seorang Ahli Sudah Disumpah Maka Ahli Harus Menerangkan Sesuatu Yang Dianggap Benar Secara Keilmuan Under Indonesian Law When An Expert Has Taken An Oath Before A Court Then The Expert Is Supposed To Tell Something That Is Regarded As Or Considered As True Scientifically Because Because If the Statement Is Not Correct Or False Or False The Expert Will Be Liable To Criminal Prosecution Dengan Ancaman Maksimum Bidana Penjara Selama 7 Tahun Are Liable To Imprisonment For A Maximum Of 7 Years Bisa Dimengerti Could You Understand This Yes To Lie To Commit Perjury In Court Is Also An Offense In Australia Ya Saya Dapat Memahaminya Karena Melakukan Hal Yang Tadi Disebutkan Juga Adalah Suatu Pelanggaran Di Australia Oke Oke Sebelum Bertanya Ke Materi Kami Akan Bertanya Dulu Apa Maksud Ahli Datang Ke Indonesia Before I Ask You About Presentation That You Have Made I Would Like To First Ask What Is The Objective Or The Intention Of You Coming To Indonesia I Was Consulted By Mr. Otto Saya Diminta Konsultasi Oleh Bapak Otto Regarding This Case Mengenai Kasus Ini I Was Given The Information Saya Diberi Informasi And After Reviewing The Information Dan Setelah Mempelajari Dan Menganalisis Informasi Tersebut I Tell Mr. Otto Saya Memberitahu Pak Otto That I Can Assist Him Dan Bahwa Saya Dapat Memantunya Kapan Ahli Datang Ke Indonesia When Did You Come To Indonesia Mohon Maaf Yang Mulia Karena Ini Soal Orang Datang Kapan Saksi Datang Tidak Kaitan Dengan Kakus Ini Itu Nasih Kalau Soal Itu Saya Kira Tapi Tanya Soal Keahlian Kapan Datang Dimana Tidur Makan Apa Kan Tidak Ada Kaitannya